Intro Halo Assalamualaikum Kali ini saya mau kasih info Jurusan kuliah untuk anak IPS Yang jarang diminati Tapi jurusan ini sangat dibutuhkan Apa saja? Mari kita simak Pertama Jurusan ilmu arkeologi Adalah ilmu yang mempelajari Kebudayaan atau manusia Masa lalu Melalui kajian sistematis Atas data benda-benda yang ditinggalkan Nah Arkeologi apa sih Bedanya dengan antropologi Kalau antropologi kan lebih kepada Masyarakatnya atau kebudayaannya Tapi kalau arkeologi Lebih ke material Atau sisa-sisa peninggalan sejarah Nah makanya Kalau untuk ambil jurusan ini Kamu biasanya Untuk yang senang traveling Atau di lapangan Karena sebagian besar kerja antropologi Eh maaf Arkeologi ini Di lapangan Misalnya mengunjungi Tempat-tempat bersejarah Nah diutamakan Biasanya sih Yang enerjik Karena kan Biasanya ada penggalian juga ya Pakai skop Atau misalnya alat-alat Penggalian yang lain Nah Menarik ya Kalau untuk yang Benar-benar Suka gitu Kemudian Prospek kerjanya Menjadi arkeolog Di instansi pemerintah Seperti balai Pelestarian peninggalan Purbakala Dan pusat perawatan Peneliti di badan-badan penelitian Seperti Lipi Atau arkeologi nasional Atau arkenas Jurnalis Sejarawan Pemandu wisata Kurator Pegawai museum Dan sebagainya Jadi bisa juga ya Arkeologi ini Menjadi peneliti Bisa di ruangan Bisa di luar ruangan Jadi Enggak mesti di lapangan terus juga Kemudian Kampusnya mana saja Pertama Universitas Indonesia Dua Universitas Jambi Tiga Universitas Gajah Mada Empat Universitas Hasanuddin Lima Universitas Haluoleo Enam Universitas Udayana Dan sebagainya Karena memang ada beberapa yang Saya lewatkan Di sini Seperti itu Selanjutnya Nomor dua Ilmu Filsap Adalah ilmu yang mempelajari Cara berpikir Filsap Merupakan dasar Berpikir kritis Dimana Kita dilatih Untuk berpandangan Mengenai Berbagai Permasalahan Yang terjadi Banyak sih Apa Bukan banyak Mungkin ada beberapa Yang bilang Filsap Itu Berpikir Dalam gak sih Atau Sesat gak sih Atau Berpikir gila gak sih Enggak lah ya Jadi Filsapat itu Jadi Sebetulnya Mengasah sih Ketajaman berpikir Atau Pandangan Kita Terhadap Berbagai hal Ada loh Artis yang Sangat terkenal Yang mengambil Jurusan Filsapat Ini Contohnya Apa kamu bisa Menebak Saya kasih tau ya Dia adalah Dian Sastro Hebat ya Kemudian Prospek kerjanya Konsultan rekrutmen Perusahaan Eksekutif Pemasaran Guru Atau dosen Filsapat Wartawan Pejabat Pemerintahan Daerah Pengamat Politik Para regal Dan sebagainya Ya mungkin Karena Filsapat itu Cara berpikirnya Gitu Kritis Makanya Ada beberapa Yang menjadi Pengamat Politik Juga Kemudian Kampusnya Mana saja Pertama Universitas Indonesia Dua Universitas Gajah Mada Tiga Sekolah Tinggi Pilsapat Diyarkara Jakarta Empat Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Lima Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan sebagainya Oke Nomor Tiga Jurusan Ilmu Perpustakaan Ilmu Perpustakaan Mengajarkan Kamu Mengenai Cara pengumpulan Pengorganisasian Pengawetan Dan penyebar luasan Sumber informasi Yang ada di suatu Perpustakaan Serta berkaitan Dengan nilai ekonomi Dan politis Dari Informasi Pada umumnya Jadi Jadi kalau dari Pengertiannya Petugas Perpustakaan Itu Tidak Hanya Duduk Kerjanya Jadi ada juga Penyebar luasan Sumber informasi Atau Misal Ada juga Pengarsipan Prospek kerja Ilmu Perpustakaan Apa saja Ada Information Specialist Atau Mengelola informasi Disini Bisa berbentuk Database Website Atau Sistem informasi Lainnya Ada Arsip Paris ASND Kementerian Atau Dinas Komunikasi Dan Informatika Perpustakaan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia Atau ANRI Dan Sebagainya Jadi Banyak ya Peluangnya Kemudian Kampusnya Mana saja Pertama Universitas Indonesia Dua Universitas Diponegoro Tiga Universitas Islam Syarif Hidayat Tuhu Empat Universitas Pajajara Lima Universitas Sumatera Utara Enam Universitas Brawijaya Tujuh Universitas Yarsi Delapan Universitas Islam Sunan Kalijaga Dan Sebagainya Jadi Masih Ada Lagi Yang Tidak Tertulis Disini Empat Pendidikan Luar Biasa Atau PLB Apa PLB Itu Ilmu Yang Mempelajari Cara Memahami Masing Masing Kategori Anak Berkebutuhan Khusus Dan Cara Melakukan Metode Pembelajaran Kepada Mereka Jadi Sekarang itu Kan Anak-anak Berkebutuhan Khusus Itu Bisa Inklusif Di sekolah Umum Atau Bisa Di sekolah Khusus Yaitu Di SLB Seperti itu Atau Daycare Yang Memfasilitasi Anak-anak Berkebutuhan Khusus Jadi Tugasnya Juga Mulia Kita Lihat Prospek Kerjanya Bisa Jadi Guru Di SLB Atau Anak Berkebutuhan Khusus Peneliti Dosen Pekerja Sosial Dan Sebagainya Oke Kampusnya Mana saja Pertama Universitas Pendidikan Indonesia Dua Universitas Negeri Jakarta Atau UNJ Tiga Dan Empat Sama Universitas Negeri Malang Ini Double Maaf Lima Universitas Negeri Surabaya Atau UNESA Enam Universitas Negeri 11 Maret Atau UNS Dan Sebagainya Jadi Peluangnya Sangat Besar Bagi Kalian Yang Suka Dengan Aktifitas Sosial Bisa Ngambil Jurusan Ini Selanjutnya Nomor Lima Jurusan Sastra Jawa Sastra Jawa Secara Spesifik Mengkaji Karya Sastra Dalam Bahasa Jawa Sebagai Fenomena Sosial Dan Budaya Nah Prospek Kerjanya Menjadi Peneliti Seniman Dosen Pengamat Budaya Sastrawan Penerjemah Atau Profesi Lain Di bidang Kebudayaan Jawa Jadi Sekarang Kan Banyak Kebudayaan Jawa Yang Sudah Mendunia Jadi Bisa Jadi Peluang Untuk Mengembangkan Karir Secara Internasional Jadi Bagi Yang Mau Mengadakan Kursus Juga Bagi Yang Memerlukan Bahasa Jawa Bisa Kemudian Kampusnya Mana Saja Ada Pertama Universitas Indonesia Dua Universitas Gajah Mada Tiga Universitas Negeri Semarang Empat Universitas Sebelas Maret Lima Universitas Negeri Yogyakarta Atau UNY Dan Sebagainya Jadi Kebanyakan Di Jawa Jawa Tengah Pusat Pusat Di UI Jakarta Selanjutnya Nomor 6 Jurusan Seni Drama Tari Dan Musik Atau Sendra Tasik Yaitu Mendalami Ilmu Seni Drama Tari Dan Musik Secara Terintegrasi Prospek Kerjanya Menjadi Tenaga Profesional Bidang Pendidikan Seni Tari Drama Dan Musik Guru Seni Budaya Sutradara Seniman Mandiri Atau Wira Usahawan Komposer Musik Aktor Koreografer Dan Kritikus Jadi Bagi Yang Suka Dengan Apa Ya Tampil Jepang Umum Atau Yang Suka Menari Musik Gitu Ya Ini Bisa Dilatih Secara Profesional Ya Karena Bisa Jadi Guru Juga Ambilnya Jurusan Sendra Tasik Oke Mungkin Kalau guru Pendidikannya Pendidikan Sendra Tasik Gitu Kampusnya Mana Saja Pertama Universitas Pendidikan Indonesia Dua Universitas Negeri Semarang Tiga Institut Seni Indonesia Atau Isi Yogyakarta Empat Institut Seni Indonesia Atau Isiden Pasar Lima Universitas Negeri Padang Enam Universitas Negeri Gorontalo Tujuh Institut Keguruan Dan Imu Pendidikan PGRI Bali Dan Sebagainya Ayo Yang Mau Jadi Setradara Mungkin Atau Koreografer Silahkan Daptar Di Jurusan Ini Selanjutnya Nomor Tujuh Jurusan Sosiologi Adalah Ilmu Yang Menganalisis Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat Termasuk Struktur Dan Fakta-fakta Sosial Prospeknya Apa saja Ada Sosiolog Dosen Peneliti Survei Pegawai LSM Konsultan Tenaga Kerja ASND Kementerian Sosial Kemendikbud Bapenas Bapeda Depdiknas Dan Sebagainya Selanjutnya Bisa kuliahnya Dimana Saja Ada Di Pertama Universitas Pajajaran Dua Universitas Ailangga Tiga Universitas Jenderal Sudirman Empat Universitas Indonesia Lima Universitas Lampung Enam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tujuh Universitas Lampung Mangkurat Delapan Universitas Pendidikan Indonesia Sembilan Universitas Sriwijaya Sepuluh Universitas Hasanuddin Dan Sebagainya Oke Sampai Situ Saja Sharing Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Lagi